Saudara PT Permodalan Nasional Madani berhasil mencetak rekor muri dengan mengadakan pelatihan literasi keuangan secara serentak di seluruh Indonesia. Permodalan Nasional Madani atau PNM mengadakan program pelatihan literasi keuangan pada selasa siang. Acara ini merupakan komitmen PNM dalam membangun industri UMKM dan diadakan secara serentak di seluruh Indonesia. Turut hadir juga perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Pegadaian, serta Bank BRI selaku perusahaan induk dari PT PNM. Acara ini diharapkan dapat memberi bekal kepada pelaku usaha UMKM agar dapat terus berkembang. Pegiatan seperti ini PKU memang sering diadakan oleh PNM sebagai salah satu muatan untuk meningkatkan pemberdayaan nasabahnya. Karena pada kenyataannya PNM itu memberikan tiga modal. Ya harapan kita PNM sudah memberikan wadah melalui program pengumuman kapasitas usaha. Sehingga diharapkan nasabah itu akan naik kelas. Jadi memiliki nilai tambah dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, Manager Ultra Mikro Business and Social Entrepreneurship and Incubation Bank BRI Kanwil Palembang Joko Sriatno berharap. Acara ini dapat meningkatkan kompetensi UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Di sini PNM sudah menjadi satu bagian penting dari Bank Rakyat Indonesia menjadi salah satu anak usaha. Sehingga BRI merasa berkepentingan untuk turut serta dalam mengembangkan, menumbuh kembangkan para UMKM ini. BRI punya tanggung jawab dan punya peran untuk memberdayakan. Memberikan literasi pembinaan dan dukungan terkait dengan pemberdayaan itu sekaligus juga mempunyai target untuk menaik kelaskan mereka. Dengan jumlah peserta sebanyak 23 ribu nasabah PNM Mekar se-Indonesia, PT PNM berhasil mencetak dua rekor muri. Yaitu pembukaan rekening secara serentak oleh perempuan terbanyak, serta pelatihan literasi keuangan secara serentak kepada perempuan terbanyak. Arwimo Rahman, TVRI Sumsal melaporkan.